Sementara itu menanggapi pendapat pemerintah belum perlunya masukkan masalah pemberantasan korupsi dalam revisi KUHP, Komisi 3 DPR menilai adanya kesalahpahaman karena Undang-Undang KUHP direvisi untuk semua produk Undang-Undang. Menanggapi pendapat KPK belum perlunya masukkan masalah pemberantasan korupsi. Dalam revisi Undang-Undang Kitab Undang Hukum Bidana atau KUHP, Komisi 3 DPR menilai adanya kesalahpahaman karena Undang-Undang KUHP direvisi untuk menelaraskan semua produk Undang-Undang. Anggota Komisi 3 DPR Nasir Jamil menegaskan, revisi Undang-Undang KUHP dirumuskan berdasarkan semangat pembaruan hukum nasional untuk mensikronkan semua produk Undang-Undang sehingga tidak ada kesalahpahaman penafsiran antar lembaga pendegak hukum serta menjawab kekhawatiran Presiden terkait tumpang tinggi produk hukum. Jadi saya katakan bahwa KUHP ini payung, ya dia payung. Jadi payung nanti kemudian di bawah payung itu ada Undang-Undang yang menjadi pelaksana daripada payung ini. Jadi sehingga kemudian Undang-Undang pelaksana ini akan dipayungi oleh payung besar yang namanya KUHP. Kita harus punya yang namanya payung besar, itulah KUHP. Senada dengan hal itu, anggota Komisi 3 DPR Ediku Sumawijaya mengatakan Undang-Undang KUHP merupakan induk dari semua Undang-Undang di Indonesia. Sehingga dalam KUHP hanya akan membahas delik material. Sementara delik formel tindak pendana korupsi diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. KUHP ini dulu kan KUHPnya Belanda, baru kali ini kita revisi, kita ingin membuat KUHP ini menjadi pemikiran-pemikiran bahasa Indonesia sendiri. Jadi para-para ahli, ahli hukum, kemudian instansi-instansi terkait, ya berkaitan dengan pendekaan hukum, ini semua harus bersuara, harus menyampaikan pendapatnya bagaimana baiknya Undang-Undang ini kita susun atau kita remuskan.